Saya coba nyalakan teman-teman Nah dia nyala dan start Kembali stem bay Perlihatkan Saya akan mencari dulu jalurnya yang mana teman-teman Dan saya akan meng-cut nanti Jalur mana yang saya cut Dan saya akan perlihatkan sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Kali ini jumpa lagi bersama dengan saya Channel Label Service Kali ini di hadapan saya ada Sebuah TV meresap Alexander Pro Bukan sulim ya teman-teman Kerusakannya seperti biasa ya teman-teman Sub itu dikenal dengan Raja Protek Ini saya coba nyalakan ya teman-teman Kita lihat Sebentar Saya colokan ya Dan saya coba nyalakan Sebentar saya kematikan dulu lampu di kamera saya Untuk perjelasan lampu indikatornya Seperti itu ya teman-teman Nah Sempat start Dan dia kembali stem bay lagi ya Bentar Saya colokan Saya coba nyalakan teman-teman Nah dia nyala dan start Kembali stem bay ya Oke baik teman-teman Saya akan buka TV nya dan Kita akan melihat kerusakannya gimana ya Dari TV ini Karena Karena kata yang punya ini Sudah dua toaster yang mengerjakan Tapi Belum terselesaikan ya teman-teman Mudah-mudahan Saya sementar Bisa menyalakan ya Oke Saya akan buka TV nya dan kita akan melihat Kondisi bersinnya bagian dalamnya Penampakan mesin seperti ini ya Dan Memang ya Ternyata ini sudah banyak yang diganti ya teman-teman Dari terser sebelumnya ya Ini saya sudah perhatikan Sudah diganti IC vertikalnya ya Sudah diganti juga sebuah elko-elko nya ya teman-teman Baik Saya akan melacak dulu kerusakannya Apakah kerusakan yang terjadi di Televisi ini ya teman-teman Dia protek ya teman-teman Oke Kali ini saya akan balikan mesinnya Dan kita akan melihat kondisi mesin bagian belakangnya Oke Seperti ini ya teman-teman ya Nah Ini sudah Banyak solderan ya teman-teman Mungkin Terser sebelumnya itu sudah Melakukan penyuruh dan ulang ya Sehingga seperti ini ya Hasilnya ya teman-teman Oke Saya akan mencari kerusakannya dulu teman-teman ya Saya akan ambil pometer saya Dan kita akan melihat nanti kerusakannya gimana ya Yang jelas Kerusakan dari TV ini adalah protek ya Oke ya Saya akan melakukan dulu pengukuran Tegangan ya Untuk mengetahui kerusakannya yang mana Teman-teman Saya sudah melakukan pengukuran tegangan Di setiap keluaran dari flyback ya Mulai dari tegangan heater ya Tegangan heater itu normal Tegangan IFC nya normal Tegangan vertikalnya juga normal teman-teman Dan tegangan 180 video itu ke RGB juga normal ya Tegangan B plus nya normal teman-teman ya Karena ini TV tadi Sempat start ya Jadi wajar saja perangkali Rekan-rekan toser yang pernah mengerjakan mesin ini Memang agak sulit teman-teman ya Tapi untuk pekerjaan TV sub Seperti ini memang pekerjaannya itu Gampang-gampang sulit ya teman-teman ya Permasalahan gampangnya itu Bisa saja kita menemukan di setiap Kerusakan dari TV sub itu mengalami protek Itu adalah salah satu Tegangan keluaran dari flyback itu bermasalah ya Nah itu Gampangnya ya Dan yang sulitnya itu teman-teman Jika menemukan kasus seperti ini ya Jika keluaran dari flyback Tegangan heater nya Tegangan IFC nya Tegangan 180 nya Dan tegangan vertikalnya itu pada normal Dan tegangan B plus nya itu pada normal Tapi TV ini masih terus protek ya teman-teman Nah itu yang agak sulit ya Jadi cara saya untuk menyelesaikan Mesin sub Alexander Pro seperti ini ya teman-teman Itu biasanya ya sama dengan Alexander Slim Biasanya itu terjadi di kerusakan di sistem proteksinya teman-teman Dia sudah mengalami kerusakan Bisa jadi disebabkan karena IC error ya teman-teman Jadi permasalahan untuk mesin TV sub Entahkah Slim ataukah seperti ini Alexander Pro ya Itu cara penyelesaiannya memang sama saja Kalau menurut saya teman-teman ya Jadi kuncinya Jika terjadi hal seperti ini ya Semua tegangan keterisian doku sudah normal Dan masih tetap saja protek Nah kuncinya itu teman-teman Kita cukup melihat nomor IC yang ada disini teman-teman Ini nomor IC nya Kalau tidak yang saya lihat tadi itu IFC 080 Saya sudah cari ke Google ya Dan ternyata Saya sudah menemukan ya Itu di atas ada keterangannya Saya tampilkan ya Ternyata IC ini Pin proteknya itu Dia berada di kaki pin A64 Sorry A63 ya teman-teman Ini dia Ini kaki pin 63 ya Sebentar nanti saya perlihatkan Saya akan mencari dulu jalurnya yang mana teman-teman ya Dan saya akan mengkat nanti Jalur mana yang saya kat Dan saya akan perlihatkan sebentar Saya akan telur-selur jalurnya Jalurnya teman-teman ya Dan memang untuk di TV sub itu teman-teman Setiap TV sub menggunakan IC seperti ini Entahkah itu Slim ataukah Alexander Pro Seperti ini yang menggunakan tabung biasa ya teman-teman Titip proteksi utamanya itu memang agak-agak beda ya teman-teman Kalau tidak salah Saya pernah upload juga di channel Youtube saya Pin protek utama dari TV sub Slim ya Itu berada di kaki pin 81 yang biasanya teman-teman Tapi ini Mesin Alexander Pro ini beda ya teman-teman ya Dia punya protek utama itu ada di kaki pin 63 ya Oke saya akan menelusuri jalurnya teman-teman Sebentar saya akan perlihatkan Cara saya menelusuri jalurnya Dan saya mengkat di area mana Dan nomor PCB nya nomor berapa ya Oke ya Sementara saya akan cari Telusuri jalurnya dulu teman-teman Oke baik teman-teman Ini dia Nomor PCB nya Kita mulai dari 65 ya 64 dan 63 ya Ini dia 63 ya Itu kita akan terusur jalurnya teman-teman ya Dari atas terus 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 Dan kita ke bawah lagi Ini terus Dan ada sebuah resistor yang terjamper seri ya teman-teman Ini ada dua biji ya Satu Dan dua Ya ini dia Ya Sama dengan di TV Alexander Slim ya Oke ya Seperti itu Dan ini Saya sudah cabut jamperannya teman-teman Itu Nah ini dengan nomor PCB itu Itu di bawah 497 ya Itu Ya Oke ya Oke saya akan Lihat nanti penampakannya gimana teman-teman setelah saya mencabutnya Teman-teman ya Setelah saya mengkat jalur Pin A63 ya Di mesin TV Alexander Pro ini ya teman-teman Ini dia saya sudah cut ya jalurnya Itu Saya zoom lagi untuk lebih memperjelas ya Nah itu Perhatikan Lampu indikator ya Ini saya sudah Ya ini Lampu indikatornya Diperhatikan ya teman-teman Tuh Ya Sekarang saya akan nyalakan TV ini Apakah TV ini kembali Protect ya Setelah saya mencabut Sistem proteksi Utama dari TV Sub Alexander Pro ini ya teman-teman Oke Ntar Mohon maaf ya goyang-goyang teman-teman Ini saya Ini gak cuma Pekan api saja ya Oke saya akan colokan ya Kita lihat lampu indikatornya gimana Ya Saya sudah colokan TV nyala Oke ya teman-teman ya Dia sudah tidak kembali standby lagi ya Tuh Ya Dia sudah start ya teman-teman Itu sudah berderik ya di Ada sudah berderik ya Dipastikan Pelebeknya sudah nyembur ya Oke Oke teman-teman ya Oke Saya akan rapikan TV ini teman-teman Dan kita akan melihat nanti Hasil gambarnya gimana ya Setelah saya memasang kembali ya Untuk rekan teknisi pemula Jangan khawatir teman-teman ya Ini saya sudah sering lakukan Sering Mencabut sistem proteksi utama Dari TV Sub ya Entahkah itu slim Ataukah Seperti ini Alexander Pro yang menggunakan Tabung biasa ya Jangan khawatir Karena Ini sudah mengalami kerusakan Di sistem proteksinya teman-teman Sudah mengalami error ya Jadi saya tidak gunakan lagi Jadi Untuk Mesin TV sub Seperti ini Dia nanti Cara kerjanya itu Seperti dengan TV Cina Teman-teman ya Jika mengalami kerusakan Langsung muncul ke layar Tidak Protect lagi ya Karena saya sudah melepas Sistem proteksi utama Dari mesin TV ini Jangan khawatir teman-teman ya Insya Allah Awit Karena sini sering saya lakukan Di pelanggan-pelanggan Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Belum ada yang komplain ya teman-teman Oke ya Sekarang saya akan rapikan dulu Mesinnya Dan kita akan melihat penampangan Gambar cantik gimana Teman-teman ini TV saya sudah Rapikan kembali ya Ke tempatnya ya teman-teman Sekarang kita akan melihat Hasil gambar cantik gimana ya Oke Saya akan nyalakan ya Ntar saya akan colokkan Oke ya Oke teman-teman TV sudah nyala dengan nomor kembali ya Oke Oke di bagian dari saya channel Lebih service Mohon terus dukungannya teman-teman Dengan cara di like Di subscribe dan di komen Dan Jangan lupa dibagikan ya Buat rekan-rekan dari si pemula yang ingin bertanya Silahkan bertanya di kolom komentar Insya Allah Sebisa saya akan menjawab pertanyaannya Lebih dan kurangnya mohon dimahapkan Dari saya channel berservice Dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya